Tanya hatimu, istiqarah, usalli sunnatal istiqarah politik lillahi ta'ala Allahu Akbar Dulu sebelum nikah kalian kan banyak calon kan? Tak ngaku mula Lagi bocak tupai Lompat sana, lompat sini, lompat Tinggal dua, baru datangkah Habib Habib, aku mau menikah Habib Berapa calonnya? Dua, istiqarah Nanti nampak itu salah satu Gimana? Sudah nampak Habib Mana yang nampak? Dua-dua nampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan air yang turun ini menjadi berkah buat kita insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Hari ini kita datang berkumpul kerana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika panas terik semuanya tetap bertahan Ketika hujan lebat semuanya tetap bertahan Ini menunjukkan istiqamah kita Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Semua yang datang ini bukan kerana ustaz Bukan kerana ulama Tapi datang kerana kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan nanti ketika di padang maksyar Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena keadaan hujan Saya tidak dapat bercerita panjang lebar Kita akan bercerita ringkas singkat dan padat saja Biar supaya mudah diingat Saya singkat dalam beberapa poin Poin yang pertama Bahwa Nabi menganjurkan kita Alaikum bil jamaah Hendaklah kalian berjamaah Fa inna yadallah ma'al jamaah Karena pertolongan Allah Akan turun bersama jamaah Mudah-mudahan maulid Nabi membuat kita semakin memperkuat jamaah InsyaAllah Amin Itu balehu yang digantung di dinding Masjid Walimah Tanjung Batu Ada balehu Astatis Mas Pura Mas Pura adalah Ikatan Ustaz-Ustaz Habaid Alim Ulama Seprovinsi Sumatera Selatan Menyatukan buaya senang Yang susah itu adalah Menyatukan pawang-pawang buaya Betul? Betul! Tapi di Sumatera Selatan ini Alim Ulama Dari Nahdotul Ulama Dari Mu'amadiah Dari kalangan Habaib Dari kalangan Ustaz Dari kalangan Tuan-Tuan Guru Dari para Kiai Semuanya menyatu Dalam sebuah ikatan yang bernama Mas Pura Ulamanya sudah bersatu Habaibnya sudah bersatu Ustaznya sudah bersatu Maka umat pun insya Allah Bersatu dalam kalimat Tau'id La ilaha illallah Mu'amadur Rasulullah Bersatu karena harta Akan bercerai-berai ketika miskin Bersatu karena kekuasaan Akan tercerai karena pensiun Bersatu karena kepentingan Akan hilang ketika kepentingan tidak lagi ada Tapi kita bersatu bukan kena harta Bersatu bukan kena jabatan Bersatu bukan kena kekuasaan Bersatu karena Kalimatu haqin alaihan na'ya Dengan itu kita hidup Wa'alaihanamutu Dengan itu kita mati Wabihannu ba'afu Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar Bersatu karena La ilaha illallah Mu'amadur Rasulullah Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan Husnul Khatimah Amin Yang kedua Pentingnya Bersodakoh Hari ini acara maulid nabi ini terwujud Dengan tenda yang mewah Dengan mikrofon sistem yang kuat Dengan kamera Yang merekam acara ini Ini karena ada hamba-hamba Allah Yang berinfak Bersodakoh Mudah-mudahan yang bersodakoh ini dilimparkan Allah Rezkinya insyaAllah Amin Nabi meriwayatkan dalam Suha'i Al-Bukhari Bahwa malaikat berdoa Apa kata malaikat Mendoakan orang yang bersedekah Allahumma'ti munfiqan khalafa Ya Allah Orang yang bersedekah Berilah dia ganti Ya Allah Mudah-mudahan yang bersedekah untuk acara ini Diberikan Allah ganti berlipat ganda Amin Tapi bagi yang tidak bersedekah Jangan lupa Allah juga mengatakan dalam hadis Yang disampaikan lisan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahwa orang yang tidak bersedekah Maka malaikat juga mendoakan dia Apa doa malaikat? Allahumma'ti munsikan talafa Orang-orang yang tidak bersedekah Maka berilah mereka kebinasaan Maka siapa yang sudah bersedekah Alhamdulillah Alhamdulillah Siapa yang belum bersedekah Na'uzu Billah Tapi kesempatan masih ada Biasanya Kalau saya tausiah Tablik akbar Jama'at ramai Maka panitia menyediakan kotak-kotak sedekah Tapi nampaknya di Tanjung Batu Saya lihat tidak ada kotak Sudah Nah itu yang sudah memberikan di kotak Itu baru DP-nya saja Akan dituntaskan Duit jangan disimpan di dompet Basah Lapuk Kena hujan Sobek Masukkan ke dalam kotak-kotak Itu kotak jangan dipakai menutup kepala Pakai serakkan kotak sekali lagi Takut dilarikan Jangan takut Pak Kapolda ada bersama kita Sepuluh kotak disebar Sepuluh juga insyaAllah yang akan balik Sepuluh kotak yang disebar Jangan khawatir pergi hilang Karena masyarakat Tanjung Batu InsyaAllah jujur dan amanah Amin Amin Duit yang disimpan di ATM Akan hilang Duit yang disimpan di dompet Mati tak dibawa pulang Tapi duit yang disedekahkan Itu yang akan dibawa mati Menghadap Allah SWT Yang tidak mau kasih pakai kotak Itu sorban dari panitia Sebarkan sorban Bagikan sorban Isi kotak jangan semuanya dibawa Naikkan kotak ke atas Dan naikkan ikan yang besar Ada di atas Yang di bawah itu paling besar Ikan belido Ikan paus Ikan hiu Lumba-lumba di atas ini semua Naikkan Ini yang akan menolong di hadapan Allah SWT Tengoklah Tayung dipakai Badan kita tetap basah Tak dapat menutupi air hujan Bagaimana di padang maksar nanti Ketika tidak ada yang dapat menaungi kita Naungan yang paling hebat adalah Kullum berin tak tazili sodakotihi Orang akan bernaung Dibawa sodakohnya Dan sodakoh itulah Yang akan menolong di hadapan Allah SWT Harta yang banyak akan tinggal Dibangunkan rumah akan tinggal Dibulikan kendaraan akan tinggal Tapi sodakoh Dibangunkan ke pondok pesantren Dibangunkan ke lokal-lokal Anak-anak akan mengaji membaca Quran Itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT Anak-anak muda yang tegak di atas Inilah araban bangsa Mereka yang tegak di atas nilai Akan menjadi gubernur Sumatera Selatan Aku setelah jabatan gubernur yang sekarang Dia priori insyaAllah Saudara-saudara aku yang dimulakan Allah SWT Belajaran pertama Jaga persatuan Panas datang Tetap bersatu Hujan datang Tetap bersatu Pelajaran yang kedua Mari kita tolong agama Allah Dengan banyak berinfak Berwakaf dan bersedekah Berapapun yang kau beri Itu akan dijadikan balasan Allah SWT Kalau engkau seekor gajah Belilah satu kayu balak yang besar Tapi kalau engkau seekor sebut Cukup membawa sebutir gula Sesuai dengan kemampuan masing-masing Kalau kita rezekinya rezeki gajah Kasilah kayu balak Tapi kalau cuma seekor sebut Tak apa-apa sebutir gula Tapi kalau ada gajah Membawa sebutir gula Ini keterlaluan Oleh sebab itu maka Yang gajah kasih kayu balak Yang gula Berikanlah semut-semutnya Itu balik Yang semut Kasilah gula-gulanya InsyaAllah Ini akan menolong dihadapan Allah SWT Yang sakit-sakit Dau merdokum bisodakoh Obati orang yang sakit Di antara kalian Dengan sodakoh Tidak ada yang bisa menolong Kecuali Allah SWT Dan Allah kalau memberikan pertolongan Inna ma amruhu Iza arada say'an Ayyaku lalagukun Bayaku Tak ada yang sulit bagi Allah Mudah semuanya bagi Allah Untuk menolong Dau merdokum bisodakoh Obati orang yang sakit Di antara kalian Dengan sodakoh Siapa yang bersodakoh InsyaAllah Disehatkan Allah Segala penyakit-penyakitnya InsyaAllah Ya syafi Wa ayyam maha menyembuhkan Ya kafi Wa ayyam maha mencukupkan Ya muafi Wa ayyam maha menyehatkan Isfi mardana Berikanlah kesembuhan Sifat an ajilan Kesembuhan yang nyata Yang cepat La yugadiru saqaman Tidak akan kumat Untuk selamanya Untuk sodara-sodara kami Allah Wa al-am maha tanah Yang sudah meninggal dunia Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya InsyaAllah Bersedekah Niatkan untuk al-marhumah Sampai Yang bersedekah dapat Yang al-marhum Al-marhumah pun dapat Ya Rasulullah Ya Ummi Mataj Ibu saya meninggal Apa atas soddaku an ha Apakah kalau saya bersedekah Sampaikah pa'alannya Untuk al-marhumah Kata Nabi Tosodak Bersedekahlah Itu dalil bahwa Sedekah sampai Sedekahkan satu meter Untuk penduk pesantren Sedekahkan satu kelas Untuk penduk pesantren Sedekahkan seratus juta Untuk penduk pesantren Siapa yang bersedekah Seratus juta Di akhirat Dapat tenda Cor semen Satu meter Mau Nah insya Allah Sedekah Satu seratus juta Satu lokal pesantren Seratus juta Itu di akhirat Semen Cor Satu meter Tapi kalau cuma Satu juta Nah itu terpal Yang lima ratus ribu Triplek Dua kali Kena hujan Hilang Kalau yang Dua ribu perak Itu koran Yang payung Yang payung Ini Lima belas ribu Sudah lagi Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti ketika bangkit Di pandang Masyar Pandang ke kanan Ada kawan Yang kena Tembok Satu cor Satu meter Ini nampaknya Yang bersedekah Seratus Kalau nampak Di sebelah kiri Cuma payung Nah itu lagi Lima belas ribu Dulu Ada pun yang ngasih Dua ribu perak Itu Cuma Tempat kencing Dua ribu perak Itu cuman kencing Bapak Ibu Kabarnya kencing Pundah naik sekarang Dua ribu lima ratus Surah rakyat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rezeki yang kau cari Pergi pagi pulang petang Peras ringan Banting tulang Tonggang langgang Lintang pukang Harta yang kau cari Tinggal Ibu-ibu Yang banyak Menumpuk harta Gaji tiga belas Uang tunjangan Uang SPPD Uang luar kota Ikut seminar Seminar tiga hari Cuma ikut sehari Tanda tangan Lima hari Makan Itu duit haram Ambil duitnya Serahkan ke kota Setuju? Jangan cuman setuju aja Masukkan duit Berat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua adalah ujian Ujian panas Tahan Ujian hujan Tahan Ujian duit Tahan Yang saya cari Kipas angin Karena kepanasan Hari ini Kedinginan Apa yang diinginkan Dikabulkan Allah Panas Abdul Samad Tadi ceramah Pertama panas Ya Nih Aku kasih hujan 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 kedinginan Ya Allah Memang manusia itu serba salah Dikasih panas Minta dingin Dikasih hujan Minta panas Jadi maunya apa? Tidak ada cara lain Selain bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Perempuan menutup Aurat Alhamdulillah Pandang ke kiri Tidak ada Satupun yang tak berjilbab Semua berjilbab Bercuali yang di atas Satupun tak ada yang berjilbab Karena memang di atas itu Laki-laki semua Kalau perempuan sempat naik ke atas Bahaya Pakai rok Diembus angin Maka laki-laki di atas Yang perempuan menutup Aurat Tapi majlis ini Tidak boleh ada Iktilat campur Laki-laki dan perempuan Di tengah Ada Tali Lalu kemudian Dibagi dua Laki-laki semua Perempuan semua Tak boleh ada Campur aduk Iktilat laki-laki dan perempuan Kenapa? Karena Sumatera Selatan Palembang Negerinya para abaib Negerinya para ulama Jangan rusak Nama baik ini Siap menjaga Sumatera Selatan Menjadi negeri yang islami Negeri yang bersariah Alhamdulillah Masyarakatnya sudah Pemimpinnya sudah Forkom Pindah forum Komunikasi Pimpinan daerah Sudah Tapi kenapa ini terwujud? Karena kita punya Pemimpin-pemimpin Yang soleh-soleh InsyaAllah Amin Amin Siapa yang memilih Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur? Masyarakat! Maka jangan sampai Kerumunan ini Sekedar kerumunan semata Selesai berkerumun Hebat pengajian Di Tanjung Batu tadi Apanya hebat? Sampah berserak Pulang dari sini Datang tadi bersih Balik pun bersih Siap jaga kebersihan? Ambil botol-botol Tengok itu Tengok itu aquaglass Ambil Masukkan ke kantong Buanglah mantan pada tempatnya Jaga kebersihan Atta huru satrul iman Suci itu bagian setengah iman Jangan sampai orang melihat Gimana tadi? Ceramah Ustaz Abdul Sohmat Masa Allah ceramahnya Tengoklah itu sampah berserak-serak Gara-gara Ustaz Sohmat lah banyak sampah Na'uzubillah Ingat Sohmat? Ingat sampah Na'uzubillah Kita jaga kebersihan Kita jaga kerapian Kita jaga kejujuran Masyarakatnya sudah ramai Masyarakatnya sudah ngaji Pemimpin sudah terpilih Yang dulu tidak memilih Sekarang mau tak mau Suka tak suka Sudah terpilih Kita sokong Kita dukung bersama Tapi ingat Kedepan kita masih ada memilih lagi Pilkada sudah Pilkada sama Pilkabi Beda-beda tipis Sudah terpilih Sudah gubernur Wali Kota Bupati Tapi kedepan Kita melihat kiri kanan Jalan Baleho 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 Wujudkan Pilk Pilpres Aman Damai Tentram Jangan ada Ujaran kebencian Jangan ada Cacimaki Jangan ada Sumpah serapah Gunakan telinga Dengar baik-baik Siapa ini calon-calonnya Gunakan mata Tengok gambarnya Baik-baik Sesuai tak Warna muka Di Baleho Dengan aslinya Yang ketiga Mata tertipu Telinga tertipu Tapi hati tak tertipu Tanya hatimu Istiqarah Usalli Sunnatal Istiqarah Politik Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Dulu sebelum nikah Kalian kan banyak calon kan Tak ngaku mula Lalu Lompat sana Lompat sini Lompat Tinggal dua Baru datangkah Habib Habib Aku mau menikah Habib Berapa calonnya Dua Istiqarah Nanti nampak Itu salah satu Dimana Sudah nampak Habib Mana yang nampak Dua-dua nampak Salat istiqarah Satu lagi Nampak mana pilihan Pilihlah Jangan kau memilih Hanya karena Money Politik Betul Duit InsyaAllah orang Tanjung Batu Di Sogok Tak mempaham Kena panas Dia tahan Kena hujan Dia tahan Kena duit Dia melar Duit kami tak penting Pak Ustaz Duit kami banyak Kotak-kotak tadi sudah penuh Makanya tak tersebar lagi Masjid kami sudah besar Menara kami besar Ada sebagian menara Dilarang pakai mikrofon Dilarang pakai toa Disini malah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tengok Hidup itu kan Ada juga kalian dipasang Mati Tidak hanya digigit tikus Disini MasyaAllah Kaya-kaya masyarakatnya Sebelum sampai ke lokasi Kiri, kanan Toko, toko, toko Jalan saja yang agak terantuk Kepala kita sikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Kita berharap ke depan Lahirlah Wakil-wakil rakyat Pemimpin-pemimpin Yang memperjuangkan Aspirasi umat InsyaAllah Anak-anak kita Tidak bisa masuk pesantren Karena biaya mahal Biaya mahal Di pesantren Tak bisa disalahkan Karena KIAI Mesti mengangkat Guru Nahu Guru Sorof Guru Balawah Guru Mani Guru Mantik Guru Bayan Guru Bahasa Arab Guru Bahasa Inggris Guru Fisika Diangkat PNS Guru Kimia Diangkat Pegawai Guru Matematika Guru Mengaji Dikasih gaji 300 ribu Sebulan Gajian Tiga bulan Sekali Itu pun disunat MasyaAllah Kenapa dia Apakah bisa diangkat Derajat Martabat Guru Agama Bisa Diangkat Dia menjadi guru Guru Bahasa Arab Guru Quran Hadis Guru Fikih Guru Akhidah Aghla Guru Sejarah Islam Lima guru Masukkan ke SMP Ke SMA Setuju? Jujuh SMP Bukan tanggung jawab Gubernur SMP Tanggung jawab Bupati Makanya Kalau ada Anak SMP Tak faham Quran Pecandu narkoba Bupati Ikut masuk neraka Betul Tapi Pak Bupati Pak Gubernur Tidak bisa berbuat Kalau tidak ada Payung hukum Kalau mereka Pandai-pandai Mengambil Uang APBD Ini uang APBD Untuk guru SMA Kata Pak Gubernur Ini uang APBD Untuk guru SMP Kata Pak Bupati Datang KPK Menangkap Temuan Selesai Riwayat mereka Tapi Kalau ada Payung hukumnya Keluarlah Perda Peraturan Daerah Masukkan Lima guru Agama Ke SMP Masukkan Lima guru Agama Ke SMA Yang mengeluarkan Siapa? Peraturan daerah Yang membuat Perda Siapa? DPR Yang mengangkat DPR Siapa? Ini yang di depan ini Siap memilih Wakil-wakil yang pro Kepada pendidikan Islam? Jangan lupa Pilih orangnya Hari Rabu 17 April 2019 Jangan sampai Gol Saya ingin Pesan yang ketiga Pertama Jaga persatuan Yang kedua Banyak berinfak Yang berseratoh Yang ketiga Jangan sampai Kerumunan ini Menjadi Buih di tengah Lautan Menjadi pasir Di tepi pantai Tak berguna Tak bermanfaat Dipukul Embak Dipas gelombang Masyarakat Tanjung Batu Setelah berkerumun Kerumunan Berubah menjadi Kekuatan Kekuatan politik Dengan cara Demokrasi Kita bukan radikal Kita bukan rasis Kita bukan fasis Kira-kira Yang dicakapkan Abdul Somad ini Salah Apa benar? Ya Abdul Somad Udah kampanye ini Abdul Somad Bukan kampanye Saya bukan caleg Untuk apa Saya caleg? Jadi wapres aja Saya tak mau? Saya mau Orang yang Sudah sholat Sudah ke masjid Sudah wirid yasin Sudah tahajud Sudah witer Tapi pilihan politiknya Pilihan yang benar Pilihlah orang yang peduli Pendidikan agama Anak-anak kita ke depan Setuju? Yang tak setuju Itu apa-apa Pulang ke rumah Tapi bagaimana mau pulang? Penuh Payah Kendaraan pun tak bisa keluar Saudara-saudara yang dimulakan Allah SWT Jangan cacimaki Jangan sumpah serapa Jangan ujaran kebencian Jangan ada black campaign Jangan ada menebarkan Uang money politik Masyarakat Tanjung Batu Sudah cerdas Ambil uangnya Jangan coblos orangnya Betul? Tapi duitnya diambil Masukkan ke kotak Saudako Setuju? Sudah cerdas Tak sama kuat Macem pertama Ambil uangnya Jangan coblos orangnya Setuju Masukkan kotak Saudako Setuju Sekarang umat pusing Dengan narkoba Sabu-sabu Ganja Putau Prohipnol Ping anjing gila Mix-mix Karsberg Vodka Kamput Tua Apal juga Posa Dan dia pemakai juga Sudah Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT Itu hanya Bisa diselesaikan Dengan Pendidikan Agama Tapi kita tidak bisa Membayar Anak kita Sekolah Pesantren Mahal Datar ulangnya 14 juta Gaji kita 2 juta setengah Macam mana Mau menyekolahkan Anak kita Tapi ternyata Uang daerah Uang negara Bisa diambil Kalau kita memilih Orang-orang yang tepat Makanya kalau ada yang Nelfon saya Assalamualaikum Ustaz Samad Waalaikumsalam Saya rencana Mau nyalek nih Pak Ustaz Mainkan Kira-kira Ustaz Mau mendukung saya Mohon maaf Saya tak bisa mendukung Berat NT 200 Berat saya 50 Mana saya mau mendukung Maksudnya support Pak Ustaz Saya doakan Apa pesan Pak Ustaz Nanti kalau kau duduk disana Perjuangkan tiga Pertama Masukkan pendidikan agama Di SMP dan SMA Setuju? Setuju Yang kedua Keluarkan perda zakat Supaya seluruh masyarakat Membayar zakat Satu pintu saja Yang ketiga Masukkan perda Berbusana muslimah Bagi kaum muslimah Menutup aurat Di bumi Melayu Di bumi Sumatera Selatan Di bumi Negerinya Perhabaib dan ulama Maka kita dukung Melayu adalah Islam Melayu Kalau sudah disebut Melayu Islam Melayu tanpa Islam Hilang me-nya Tinggal layunya Saya bukan Melayu Pak Ustaz Seorang Minangkabau Minangkabau adalah Islam Minangkabau tanpa Islam Hilang minangnya Tinggal kabaunya Seorang Jawa Pak Ustaz Orang Jawa adalah Islam Maka Tahun Jawa Tahun Saka Dinikahkan oleh Sultan Agung Dengan tahun Hijriah Setiap menyambut satu muarab Orang Jawa Menyambut tahun Jawa Disebut dengan Menyambut tahun Yang begitu hebat Dengan acara Makan pulut Nasi Busar-busaran Kenapa? Karena keberhasilan Mengislamkan Pulau Jawa Yang se-akhirah Kita diikat oleh La Ilaha Illallah Saudara ku yang tidak seagama Ada yang Kristen Ada yang Katolik Ada yang Protestan Ada yang Konghujuh Maka mereka tetap Saudara kita Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini jangan dicampur Adukkan Masalah satu agama Satu agama Jangan pandang NU Muhammadiyah Perti Persis Al-Wasliya Al-Irshad Semuanya satu Qiblat Qiblatnya Satu Ka'bah Ada yang solat Menghadap Ke Palestina Ada dulu Sekarang sudah pindah 17 bulan Menghadap ke Palestina Sampai akhirnya Turun ayat Fawalli Wajah Qasatoral Masjidil Aram Kira-kira Orang Tanjung Batu Itu doanya Kabul Atau tidak Mana beruntinya Kabul Ini hujan Bisa berhenti Hebat Orang Tanjung Batu Ustaz Kami cemas Saya lebih cemas Bapak Ibu kan Tinggal duduk Dengar diam Saya tegak Bercakap lagi Kalau berhenti Hujan Manju ke depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya tak pandai ceramah Mengalur Ngidul Cerita kesana kemari Ustaz Somat itu Dari dulu Sampai sekarang Ceramahnya jelas Betul? Isinya jelas Betul? Orangnya jelas atau tidak? Jelas Siapa yang bilang saya tak jelas Pakai kacamata Siapa yang bilang ceramah saya tak jelas Beli paket 4GB Insya Allah jelas Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somat Apa yang dia sampaikan? Yang pertama Jaga persatuan Yang kedua Banyak-banyak bersedekah Yang ketiga Rawah kerumunan Menjadi Kekuat Kekuatan Jangan sampai habis berkerumun Selesai Jadi kekuatan Beda pedagang dengan politikus Pedagang kalau tengok orang ramai gini Wah ini kalau jual empek-empek lah aku ini Tapi kalau politikus beda Nampak ramai Wah ini dua kursi ini Maka Jadikan kerumunan di masjid Menjadi sebuah kekuatan Tapi merusak Menghancurkan Jangan Karena Islam tidak pernah menurut kita merusak Islam Diambil dari kata salam Nama Allah yang kita sembah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Salam artinya Ya Allah Makanya ada orang berdoa Ya Salam Artinya Ya Allah Tapi ada pula anak sekarang Anak muda Asal nampak cewek cantik Ya Salam Itu otaknya sung sang Asal menengok orang pakai rok pendek Menyebut nama Allah Mestinya kalau nampak orang tak betul Bukan ya Salam Astagfirullah Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khatayat Yang keempat Apa ingin disampaikan Ustaz Abu Somad Bahwa kita ini semua akan mati Mati Sebentar saja naik ke atas pentas Inilah dunia Dunia itu kata Nabi Khudurun Hulwud Warnanya hijau Rasanya manis Apa betul dunia itu hijau Pauza Betul Daun-daun hijau Setelah hijau mulai layu menguning Ibu-ibu hijau Habis itu kuning Pertama kuning gigi Hijau Kuntum Mekar Wangi Kuning Layu Banyak suami yang tak siap bininya layu Akhirnya dia mau bininya tak layu-layu Itulah bininya pakai muka plastik Pipi plastik Dagu plastik Bibir plastik Kabarnya sekarang bibir paling seksi yang Padahal itu bukan seksi Panas dalam Dimasukkan plastik ke semua wajah Na'udzubillah Maka kita yang poin keempat ini Harus siap mati Ibu takut tak mati Ibu tak takut mati Yang ibu takut kan bapak tuh kawin lagi Ibu jangan terlalu bersandar kepada bapak Bapak jangan terlalu bersandar kepada ibu Nanti kalau bapak terlalu bersandar kepada ibu Ibu meninggal dunia Bapak stres pak Bapak depresi Bapak mesti sabar Itu kamera Ambil kamera dari atas Ambil gambar dari empat sudut Ambil semuanya Tunjukkan anak-anak muda yang tegak Di atas masjid Walimah Tanjung Batu Semua mengangkat tangan Lambaikan ke arah kamera Ambil gambar kamera Ambil gambar Ambil gambar Ambil video Agak satu menit Ada Ada Turunkan balik Yang lama-lama Pekeringat ketia Subhanallah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang keempat Kita mesti ingat Ingat mati Ibu-ibu Yang masih hobi Mengumpul Tas Kulit Yang masih hobi Mengumpul Baju Tiga lemari Maka yang kemana-maka pakai baju putih Terus Ganti-ganti baju Itu maka saya pakai batik Kalau tidak kemana-mana pakai baju putih saja Ustaz Ganti-ganti lah peci Datang orang aceh Dikasihnya peci Empat biji rencong di kepala Apa beranding aja kita lagi Kepala rencong Sebelah kanan Pak Kapolda Sebelah kiri Pak Danding Ambil putih Sebelah kiri Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun jabatan kita Apapun baju yang kita pakai Kita semua akan mati Tapi jangan gara-gara ceramah ini Balik dari sini Semuanya mau mati Besok Pak Kapolda rapat Seluruh Kapolres Kapolsek Kumpul Seprovinsi Sumatera Selatan Bagaimana kita mengamankan Pilpres Dan Pilek 2019 Apakah polisi-polisi siap? Tidak usah kita bahas pak Kita mau mati aja Jangan Besok Forkompinda Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Rapat kantor gubernur Wali kota bupati Kumpul Sesumatera Selatan Semuanya adil Bagaimana Pisi-misi Sumatera Selatan Kedepat Kita tak usah bahas lagi pak Kita perlu mau mati aja Jangan Kita akan mati Tapi kita tetap Semangat hidup Karena yang akan kita bawa mati Adalah Amal So Amal Soleh Bukan amal Somat Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Maka yang punya ruko Lanjutkan Tambah rukonya Yang sudah ada rukonya Satu Tambah dua InsyaAllah Amin Yang punya kebun sawit Lanjutkan Yang sudah punya satu kapling Mudah-mudahan habis ceramah ini Dibelinya satu kapling lagi Amin Maka ini Yang belum menikah Mudah-mudahan bisa nikah Amin Yang sudah nikah Mudah-mudahan bisa nikah Sekali lagi Amin Istri pertama meninggal Hibukmu marahat Sudah rakyat Yang dimuliakan Allah SWT Ismasyikta Hibuk sesuka hatimu Fa innaka mayit Tapi ingat Kau akan jadi Manyak Hai orang kaya yang sombong-sombong Hai orang kaya yang rumahnya besar Hai orang kaya yang mobilnya mahal Hai orang kaya yang duitnya banyak Hai orang kaya yang emasnya banyak Silahkan kau mau sombong Silahkan Tapi ingat Datuk nenek moyangmu yang kaya-kaya Yang sombong-sombong Bernama Karun Sudah mati di Afrika Utara Ada orang Tanjung Batu Menggali tanah Tiba-tiba cangkolnya berbunyi Kelutup Begitu ditengok Periuk emas Apa kata orang Tanjung Batu Ini harta Karun Padahal Karun Makamnya di Mesir Afrika Utara Tengoklah saking kayanya Karun Bisa pula dia mati di Afrika Rice cookernya sampai ke Tanjung Batu Kaya Mana dia sekarang Mati Sampai sekarang Belum pernah saya kenalan sama orang Walaupun orang Indonesia Walaupun orang Mesir Assalamualaikum Kenalkan Nama saya Karun Tak ada Karena Karun adalah simbol Orang yang pelit Jadi kalau ada tetangga Sahabat kawan Bapak ibu Yang pelit Apanggil dia Karun Tadi masih ingat tak Waktu kotak tadi lewat Ada tak yang tak masukkan duit Apanggil dia Karun Mudah-mudahan yang memasukkan duit Tadi diganti Allah Yang tak memasukkan duit Mudah-mudahan dibinasakan Allah Ustaz ni doanya kejam Bukan doa saya Doa malaikat Apa kata malaikat? Allahumma'ti mumsikan talafah Orang yang tak bersedekah Binasakan dia ya Allah Habisnya sahibu hari Yang tak bersedekah Binasakan dia ya Allah Mulai takut? Keluarkan duit Kamu tiap Keluarkan kotak balik Masya Allah Tak ada gambar Pak Gubernur Tak ada gambar Pak Bupati Yang ada gambar saya Masya Allah Begitulah Gubernur Sumatera Selatan Dan Bupati memuliakan Bukan ulama Ini yang ceramahnya bukan ulama Bukan habib Cuman ustaz sahaja Titelnya pun tak pula L-Doktor L-CMA Lagi cemas menghadapi anak-anak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu kita mesti ingat mati Abdul Somad Paling lama berapa lama umurmu? Saya sudah hitung-hitung Insya Allah mati tahun 2040 Kok tahu ustaz mati tahun 2040? Lahir 1977 Sekarang 41 Umur 63 tahun 2040 Kalau kau sampaikan umurku 2040 Alhamdulillah Andai mati besok pagi Alhamdulillah Banyak pula yang setuju Kalau mati aku nanti malam Ku ucapkan Alhamdulillah Berarti besok pagi Aku tak ada dosa lagi Ya Allah Tapi kalau kau hidupkan aku sampai besok pagi Alhamdulillah Karena Habib Mahdi Besok akan mengajak aku naik pesawat Kami akan pergi Kesekeliling Sumatera Selatan Diajaknya berkeliling ceramah Tausiah Persahabatan kami bukan karena partai Persahabatan kami bukan karena kepentingan Persahabatan kami hanya karena dakwah Mengajak orang ke jalan Allah Ke jalan Allah Dari jalan setan ke jalan Allah Kok dari mana jalan tadi? Dari jalan General Sudirman Itu juga jalan Allah Karena panglima besar General Sudirman Ketika memerdekakan negeri ini Apa teriakannya? Allahu Akbar Negeri ini merdeka Karena teriakan Allahu Akbar Bung Tawwadi Surabaya Berteriak Allahu Akbar Tengku Umar di Aceh Berteriak Allahu Akbar Sultan Nuku Tidore Berteriak Karena Allahu Akbar Sultan Asaluddin Berteriak Allahu Akbar Panglima besar Ulama pengarang kitab Dari Sumatera Selatan Palembang Saat berperang Kerajaan Kedah Dengan kerajaan siap Tidak Islam Perang di Kedah Malaysia Datang panglima besar Tapi dia juga ulama Dari Palembang Bernama Syekh Abdul Somad Al-Falembani Jenazahnya Hukumurnya Tak ditemukan Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara para ulama Palembang yang begitu banyak Kenapa cuma itu Ustaz ingat Karena namanya Sama nama saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini pentingnya mati Harimau mati Meninggalkan belang Gajah Mati meninggalkan gading Manusia mati Meninggalkan nama Nama baik Atau nama Buruk Tadi ketika kami Mulai bergerak Di sebelah kanan Saya tengok Gading sama kepala gajah Besar sekali Besar sekali Gading gajah Seumur hidup baru itu Saya tengok gading Sebesar hidup Hampir sebesar menara Gajahnya sebesar Apa itu Malih mau mati Meninggalkan benang Gajah mati Meninggalkan gading Manusia mati Meninggalkan nama Mau meninggalkan nama Baik atau nama buruk Kau cetak sekarang Fir'aun Ada namanya Korun Ada namanya Setan Ada namanya Iblis Ustaz Menyebut setan Janganlah sebut ke kami Oke Setan Yang di atas Buka-buka kayu Setan Ada juga namanya Tapi ingat Dalam Quran Juga ada nama Orang-orang baik Nama siapa Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Maka kalau kau ingin Dikenang sepanjang masa Buatlah iman Dan amal soleh Dulu Ada gubernur yang soleh Dulu Ada dupati yang soleh Dulu Ada kapolda yang soleh Dulu Ada dandim yang soleh Kita tidak pernah Ingin dikenang Zaman dan masa Tapi Allah Membuat nama Kekal dan abadi Maka selama masih hidup Selama berkuasa Pakailah kekuasaan itu Untuk menolong Agama Allah Betul Jangan setelah pensium Baru datang ke masjid Pak Ustaz Apa yang bisa saya buat Balik ke rumah pak Pajayasin Nunggu malakal mahu Kalau mau menolong Agama Allah Sekaranglah Ketika tanda tangan Masih berlaku Betul Pakai menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Beberapa menit lagi Kita lengkapkan lima Allah suka kepada yang Ganjil-ganjil Yang pertama Jaga persatuan umat Yang kelima Yang terakhir Apa dia Yang terakhir Yang kelima adalah Tetap Jaga Solat Berjamaah Jangan sampai tinggalkan Solat berjamaah Kalau sampai Masjid Kualimah Kosong dari solat berjamaah Satu kampung Dikuasai oleh Setan RW-nya kesetanan RT-nya kesetanan Lurahnya kesetanan Kadesnya kesetanan Camatnya kesetanan Bupati sama Gunur Tau-tau sebut Ada orangnya disini Tau-tau sebut Tau-tau sebut Kanjil salat Tau-tau sebut